Halo teman-teman Assalamualaikum Selamat datang channel saya hari ini kita mau belajar foto lagi ya konsepnya sih bikin fairytale gitu tapi saya belum tahu nanti mau diapain ya foto-fotonya kita bisa bikin temanya tema editingnya seperti apa Oke kali ini saya pakai Canon 5D Mark III dengan lensa 70-200 kemudian yang makeupnya Mbak Vina modelnya namanya Diana Gustin Oke selamat menyaksikan teman-temannya Oh ya silahkan yang baru datang yang baru ketemu dengan channel saya silahkan untuk subscribe dulu ya untuk dapetin update di channel saya berikutnya Oke selamat menyaksikan hai 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 o athletes Hai lewat Terima kasih. 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 Tahan. 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 Oke, ini hasil foto-fotonya setelah editing Saya putuskan untuk bikin 4 musim Jadi kita pakai beberapa warna disini Seperti musim semi Saya pakai dominan warna hijau Ini foto-fotonya Kita zoom 100% Ini dominan warna-warna natural Kemudian ini foto kedua Ini foto yang paling suka dari seri foto pemotretan kemarin Jadi ini brandizer teman-teman Gabungan dari sekitar 11-12 foto Hasil fotonya gede banget Komputer saya jadi lambat banget processingnya Jadi saya kecilin lagi Ini 11.000 x berapa piksel itu hasilnya Tapi saya kecilin lagi jadi 4000 x 6000 megapiksel 6000 x 4000 piksel Sisinya Supaya Nggak terlalu berat komputernya kerja Detailnya bagus banget ya teman-teman Brandizer Jadi namanya brandizer Metode brandizer Jadi gabungan foto-foto itu digabung Dengan di-editing Jadi di-editing Jadi pakai metode panorama Jadi kita bisa dapetin Wide angle Tapi ngebokeh belakangnya Nanti kapan-kapan kita bikin Tutorial detailnya Brandizer seperti apa Di samping itu sudah Banyak tutorial-tutorial tentang Brandizer Metode di youtube Teman-teman bisa lihat Kalau mau tahu lebih cepat Baik foto selanjutnya Ini normal Pakai lensa 70-200 Oke ini kita zoom Detailnya bagus banget Oke props buat modelnya Modelnya keren banget Dian Mbak Dian Posingnya bagus Ekspresinya juga Buat saya keren banget ya Kemudian ini Ini kalau nggak salah Saya pakai Ya saya pakai lensa 50 Canon 50mm F1.2 Ya Kita zoom 100% Oke Ini normal ya Bukan Bukan brandizer Saya ngambilnya di F1.2 Oke lanjut Ini Saya pakai 70-200 Teman-teman F2.8 Ini sudah sore Ini sudah sekitar Jam setengah 6 Kayaknya Oke lanjut Ketema kedua Summer Musim panas Ya Warnanya Saya bikin sedikit Agak kuning Dengan Ada Haze Dari Mataharinya Pemotretan Saya ambil selalu Backlit Jadi matahari selalu Di belakang Supaya kita dapat Rimlight ini Jadi kalau saya motret Saya usahakan Matahari di belakang Object Jadi Bikin Rimlight Ya teman-teman Kalau bisa teman-teman Dihat dari sini Ini juga Membelakangi matahari Jadi bisa bikin Rimlight Di daerah Sini Ya Ini Betul-betul Apa Ini saya tambah Di pose Haze-nya ini Jadi sedikit Ada bias Sinar matahari Yang Menembus Ya Bikin di pose Produksi Oke lanjut Oke Tetap belakangin Matahari ya Saya juga suka Banyak pose ini Matahari di sini Kemudian saya tambah lagi Di pose processing Kita tetap dapat Rimlightnya Ini natural Rimlight teman-teman ya Oke Tetap pakai Ini kalau tidak salah Pakai 50 F1.2 Oke Lanjut Sama Masih tetap di tempat Daerah yang sama Kayaknya Tetap belakangin matahari Ya Warna kuningnya Saya tambah di pose ya Ya Saya pakai lensa 50 lagi Pakai ini 51.2 Oke Lanjut Ini yang Sarm terakhir Ya Sama Posisinya Tempatnya juga sama Sistem Pengambilannya juga sama Backlight di matahari Kemudian Saya pakai softbox Di depannya Untuk Nyeimbangkan Kalau teman-teman Lihat ada Bayangan di sini Nah itu pakai softbox ya Ada rimlight Di sini Ini untuk misahin Objek dengan background Ya itu Asli dari matahari Baik Kita lanjut Ini Saya pakai 70-200 Teman-teman Konsepnya Temanya Autumn Fall Atau musim gugur ya Jadi ini Baru pertama datang Ini Datang ke lokasi Kita Saya Nyeting-nyeting Begitu Jepretan kedua Udah Langsung Bagus Modelnya Keren banget Saya pakai 70-200 Saya usahakan Untuk Pakai F2.8 Selama Pemotretan Biar dapat Bokehnya Halus ya Oke Yang ini Masih Normal Kayaknya Ini bukan Brainizer Jadi normal Saya mentokin Di 200 F2.8 Jadi Bokehnya Halus banget 70-200 Itu ya Terkenal Sama Bokehnya Yang keren banget Ya Leleh Nah ini Brainizer Teman-teman Saya gabung Sekitar 8-9 Foto Kemudian Di post Saya gabung Di sini Sebenarnya Bocor Ya Tapi saya gabung Saya ambil Daerah sini Saya pindahkan Kesini Kemudian saya Edit lagi Supaya Tidak Kelihatan Sama Ya Brainizer Lanjut Ya Ini pakai 50 Oh sorry 70-200 70-200 Oke Lanjut Kita ke Season terakhir Ini Planningnya Winter Kita bikin Warna-warnanya Warna-warnanya Sedikit Bluish Kemudian Modelnya Saya bikin Sedikit Glowing Ya Ini normal Kemudian Ini Partikel-partikel ini Saya tambah Di post ya Jadi Biar Kelihatan Kayak Saljunya Baru turun Salju pertama Oke Lanjut Ya Baik Ini Post-processingnya Agak Lama Karena saya Ngeraba-raba Warnanya Yang harus saya pakai Yang mana Buat saya Saya suka warnanya Oke lanjut Yang terakhir Saya juga suka banget Yang ini Ini juga Brainizer Teman-teman Gabungan Sekitar 8 foto Kalau tidak salah Ya Saya pakai 70-200 Yang sudah Ngebokeh banget Kemudian Di Brainizer Jadinya White Tapi Bokeh Gitu ya Ya Tidak seperti 50 mili Yang kalau kita Fokus di Daerah sini Tapi di Daerah kopinya Sudah ngeblur Kalau ini Semuanya Fokus Tapi terpisah Sama backgroundnya Itu keren banget Buat saya Ya Oke Baik Itu teman-teman Hasil fotonya Mudah-mudahan Suka Kalau ada yang ditanyakan Silahkan Tanyakan di Komen ya Baik Terima kasih atas perhatiannya Sampai ketemu lagi Assalamualaikum Teman-teman